Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terlebih dahulu Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah Dengan menyimak video pembelajaran Beserta didik dapat menyebutkan syarat sah solat dengan benar Oke soli-soliha sudah siap belajar? Silahkan ambil alat tulis dan bukumu untuk belajar hari ini Soli-soliha semua juga dapat menyimak di buku ringkasan halaman 12 Soli-soliha yang buku rusayangi Hayo, siapa yang masih ingat? Pada pekan yang lalu kita sudah belajar tentang apa? Ya, betul sekali Pada pekan yang lalu kita sudah belajar tentang syarat wajib solat Masih ada yang ingat? Apa saja ya yang termasuk syarat wajib solat? Coba kita sebutkan bersama-sama Yang termasuk dalam syarat wajib solat diantaranya adalah Beragama Islam Balik Berakal sehat Tidak dalam keadaan haib dan hifas Dan yang kelima adalah Da'wah Islam sudah sampai kepadanya Nah Itulah syarat wajib solat Hari ini Bukuru akan mengajak Soli-soliha semuanya Belajar tentang syarat sah solat Ada yang tahu? Apa itu syarat sah solat? Syarat sah solat adalah perbuatan yang harus ada sebelum kita melaksanakan solat Apabila salah satu dari syarat sah solat tidak terpenuhi Maka solat kita dianggap tidak sah Maka solat yang kita lakukan harus diulang Nah Kira-kira Apa saja ya Yang termasuk dalam syarat sah solat Yang termasuk dalam syarat sah solat Diantaranya adalah Satu Suci dari hadas besar dan hadas kecil Apa selesai-selesai? Suci dari hadas besar dan hadas kecil Nah Bagaimana cara mensucikan hadas besar dan hadas kecil? Jika kita mengalami hadas kecil Maka cara mensucikannya adalah dengan berbudu Apabila kita mengalami hadas besar dan hadas kecil Maka cara mensucikannya adalah dengan mandi besar Nah Apa contoh dari hadas kecil? Yang termasuk contoh dari hadas kecil Diantaranya adalah Buang air kecil Buang air besar dan buang angin Jika kita mengalami hadas kecil Maka kita mensucikan dengan cara berbudu Selanjutnya Contoh dari hadas besar adalah Bagi wanita yang mengalami haid dan nifas Bagi wanita yang mengalami haid dan nifas Untuk mensucikannya Maka harus dengan menggunakan mandi besar terlebih dahulu Oke saling-salihan Syarat sah yang kedua adalah Suci dari najis Apa saja yang harus suci dari najis? Yang harus suci dari najis adalah Badan, pakaian, dan juga tempat Tiga hal ini harus suci sebelum kita melaksanakan sholat Supaya sholat kita termasuk sholat yang dianggap sah oleh Allah SWT Karena jika salah satu dari badan, pakaian, atau tempat yang akan kita gunakan untuk sholat itu tidak suci Maka sholat kita dianggap tidak sah Oke sekarang kita lanjutkan yang ketiga Saran sah yang ketiga adalah Menutup aurat Apa itu aurat? Aurat adalah bagian tubuh yang tidak boleh terlihat Aurat laki-laki adalah bagian tubuh diantara pusat sampai lutut Untuk aurat perempuan adalah seluruh bagian tubuh dari kepala sampai ujung kaki Terjuali muka dan telapak tangan Yang keempat adalah Masuk waktu sholat Solat kita akan dianggap sah oleh Allah SWT Apabila kita melaksanakan sholat sudah masuk pada waktu sholat Contohnya, apabila kita ingin melaksanakan sholat duhur Maka kita harus mengerjakan di waktu duhur Apabila kita akan melaksanakan sholat isya, maka kita harus melaksanakan di waktu isya Tidak boleh melaksanakan sholat isya di waktu duhur Tidak boleh melaksanakan sholat duhur di waktu asyar Karena masuk waktu sholat merupakan salah satu dari syarat sah sholat Nah, yang kelima adalah Menghadap ke arah Qiblat Setiap muslim ketika melaksanakan sholat harus menghadap ke arah Qiblat Di mana Qiblat kita ya? Ya, Qiblat kita ada di Ka'bah Maka, di mana pun kita berada ketika kita di rumah, di masjid, di sekolah, ataupun di tempat yang lain Jika kita akan melaksanakan sholat, kita hendaknya harus menghadap ke arah Qiblat Supaya sholat kita syah di mata Allah SWT Dan yang terakhir adalah Mengetahui tata cara sholat Bagi orang-orang yang mengerjakan sholat harus mengetahui tata cara sholat Karena jika orang yang mengerjakan sholat tidak mengetahui tata cara sholat Maka akan melaksanakan sholat seenaknya sendiri Tidak sesuai aturan yang berlaku Dan orang-orang yang melaksanakan sholat seperti itu Maka sholatnya dianggap tidak sah Sholat akan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan tata cara sholat yang berlaku Seolah-olah, demikianlah ke enam syarat sah sholat yang harus kita penuhi sebelum kita melaksanakan sholat Supaya sholat kita menjadi sah dan kita melaksanakan sholat mendapatkan bahala dari Allah SWT Oke saling 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 Kita langsung masuk pada kesimpulan pembelajaran Kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah syarat sah sholat ada 6 Yang pertama adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil Yang kedua suci badan, pakaian dan tempat dari najis Yang ketiga menutup aurat Yang keempat masuk waktu sholat Yang kelima menghadap ke arah kiblat Dan yang keenam adalah mengetahui tata cara sholat Oke sekarang kita langsung masuk pada evaluasi pembelajaran Untuk evaluasi pembelajaran pada hari ini ada satu Yaitu sebutkan 3 syarat sah sholat yang kalian ketahui Tulis jawaban anak-anak di buku tulis masing-masing Untuk evaluasi hari ini Anak-anak tidak perlu mengirimkan kepada bapak dan ibu guru Sebelum buku tutup, buku ingin berpesan Yang pertama Jangan lupa untuk selalu melaksanakan sholat kardu 5 waktu Usahakan selalu tepat waktu dan berjamaat Yang kedua Jangan lupa untuk selalu rajin belajar Rajin menghafal Al-Quran Yang ketiga Selalu membantu pekerjaan orang tua di rumah Dan yang keempat Selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada Mari kita akhiri pembelajaran hari ini Dengan membaca handa Alhamdulillahirrohbilalamin Bukuru akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!